Saudara pengawasan dan penjagaan hingga kini terus digelar di Mako Brimob Kelapa 2 Depok. Hal ini lantaran mantan Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambo, masih menjalani pemeriksaan kode etik terkait kasus tewasnya Brigadir Yusua. Kawasan di depan Mako Brimob Polri Kelapa 2 Depok siang ini terpantau masih dijaga sejumlah personil. Sejak pagi personil dengan pakaian seragam lengkap berjaga di depan Mako Brimob. Sejumlah kendaraan taktis juga nampak diparkir di gerbang utama. Petugas menanyakan maksud dan tujuan setiap orang yang hendak masuk ke kawasan markas komando. Sementara itu hingga siang ini Irjen Verdi Sambo masih menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik penanganan kematian Brigadir Yusua di rumahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Empat kali diperiksa penyidik Polri, mantan Kandif Propam Irjen Verdi Sambo kini ditempatkan di Mako Brimob Kelapa 2 Depok untuk pemeriksaan etik. Sambo diduga melanggar etik terkait penanganan TKP. Namun pemeriksaan Sambo bisa jadi tidak hanya berhenti sampai di pelanggaran etik, tapi juga pidana karena dinilai menghalangi penegakan hukum. Sabtu malam, seusai menjalani pemeriksaan di Baris Krim Polri, Irjen Verdi Sambo akhirnya dibawa ke Mako Brimob Kelapa 2 Depok untuk diperiksa lebih mendalam soal dugaan pelanggaran etik penanganan kasus kematian Brigadir Yusua. Sambo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya kini ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob selama 30 hari ke depan. Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Sambo disorotimen Kopol Hukam, Mahfud MD. Mahfud menyebut, Sambo tidak saja melanggar etik terkait penanganan TKP, tetapi juga masuk dalam ranah pidana karena menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Tidak profesional, kenapa dalam situasi begini kok misalnya CCTV-nya dicopot, kenapa gerendel-gerendel pintu itu diganti. Kenapa isi lemari dari pemeriksaan TKP yang pertama dengan pemeriksaan TKP yang dilakukan oleh tim sos itu berbeda. Itu sudah etik, tidak bisa mengamankan situasi. Itu etiknya di situ, tidak profesional. Kalau itu mau dianggap etik. Tapi kalau dikaitkan pidana, bisa itu obstruction of justice. Itu mau menghalang-halangi penegakan hukum, menghilangkan bukti, menghilangkan gerendel, menghiramkan noda-noda, sehingga DNA-nya sama sekali tidak ketemu misalnya di TKP. Nah itu sudah tindak pidana, banyak pasal-pasal yang dikenakan ke situ. Dugaan perusahaan TKP juga dinilai Indonesia Police Watch dapat menjadi peristiwa yang membuat Sambo bisa dijerat hukum pidana pasal 221 Junto 233 KUHP soal menghalangi penyidikan dan menghilangkan barang bukti. Namun, IPW meminta Polri terlebih dahulu menuntaskan pelanggaran kode etik Sambo sebagai pintu masuk temuan dugaan pidana yang dilakukan. Jadi, pada injet penyidikan Sambo, selain dapat dikenakan satu proses kode etik yang mengarah sebagai satu pelanggaran berat dengan putusan pemberhentian tidak dengan format atau pemecatan, bisa juga terhadapnya dikenakan sangkaan pidana melanggar pasal 221 Junto 233 KUHP dengan ancaman empat kawan. Menurut IPW, kepada Fedi Sambo, ditetapkan dulu pasal terkait dengan obstruction of justice tersebut. Pemulisan etik dan pidana diakui mantan Kabar Yaskrim Polri, Susno Dhuwaji, bisa dilakukan secara bersamaan. Pelanggaran etik, menurut Susno, tidak akan menghilangkan unsur tindak pidana. Ini berbarengan, dan yang mana yang dulu tuntas tidak akan menghilangkan yang lain. Pidana tidak akan menghilangkan pelanggaran kode etik, kode etik tidak akan menghilangkan pelanggaran. Proses kode etik itu bisa menjadi pidana, antara lain menghalang-halangi jalannya penyidikan. Dan juga menjadi pintu masuk untuk membuktikan siapa pelaku utama daripada kasus pembunuhan Brigadier J. Dan akan terang-beneran sekali, kalau betul Brigadier Apanabarada, E, minta perlindungan LPSK dengan status justice collaboration, dia mengungkap peristiwa itu, dan dia bisa bebas kalau dia betul tidak melakukan, atau dia ikut di dalam peristiwa itu setelah Brigadier J. menjadi jenasa, karena saya katakan tadi tidak ada pembunuhan jenasa. Polisi menyebut, tim inspektorat khusus atau IRSUS telah memeriksa 10 orang polisi untuk mengungkap dugaan pelanggaran etik. Tersangka pun telah ditetapkan. Terbaru, selain Barada Elizer, kabarnya polisi juga menetapkan Brigadier Riki Rizal sebagai tersangka. Namun polisi belum merinci peran Brigadier Riki dalam perkara ini. Kini, permohonan justice kolaborator akan diajukan Barada Elizer. Bukan tidak mungkin memunculkan nama-nama baru dan menjadi jalan baru penuntasan kasus. Tim Liputan, Kompas TV Kini kita pantau perkembangan terkini di Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Revi Desantra di sana. Revi setelah kemarin ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob. Apakah untuk hari ini ada informasi soal pemeriksaan lanjutan Irjen Verdi Sambo? Ya baik, selamat siang. Memang untuk informasi terkait dengan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo di Mako Brimob ini masih juga kami tunggu konfirmasinya begitu. Karena memang untuk awak media sendiri terkait dengan adanya informasi atas pemeriksaan Irjen Verdi Sambo di Mako Brimob ini masih cukup minim. Terkait informasinya karena kami masih apapun hanya mendapatkan informasi dari satu pintu yakni dari barias krim Mabes Polri. Tetapi yang jelas memang hingga saat ini atau hingga saat ini kami laporkan Irjen Verdi Sambo ini masih terus dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mako Brimob Polri terkait dengan adanya dugaan pelanggaran etik begitu ya dari prosedur penanganan di TKP yang meninggalnya Brigadir Yoshua. Dan yang sudah kita ketahui juga bahwa kemudian Irjen Verdi Sambo ini akan diperiksa kurang lebih selama 30 hari ke depan di mana pemeriksaan intensifnya akan terus dilakukan untuk mengetahui apakah kemudian pelanggaran kode etik ini bukan hanya sekedar dugaan saja. Kadifon Spori, Irjen Verdi Prasetyo mengatakan bahwa salah satu dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo ini adalah terkait dengan CCTV begitu. Kita ketahui bahwa CCTV ini memang merupakan salah satu alat bukti yang sangat sering dibicarakan dari kasus polisi tembak polisi ini di mana dikatakan bahwa di rumah dinas mantan Kadifon Spori ini yang berada di Durantiga, Jakarta Selatan CCTV dikatakan mati 2 minggu sebelum kejadian lalu juga ada pergantian CCTV begitu. Nah, hal ini kemudian menjadi dugaan ataupun salah satu dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Irjen Verdi Sambo di mana ia tidak informatif dan juga tidak konstruktif memberikan keterangan dan juga bisa saja menyembunyikan fakta-fakta ataupun bukti yang sesungguhnya terkait dengan CCTV tersebut. Tapi tentu saja tidak hanya itu masih mungkin ada dugaan pelanggaran kode etik lainnya juga yang akan nantinya disangkatkan kepada Irjen Verdi Sambo tetapi lagi-lagi ini masih harus menunggu terkait hasil dari pemeriksaan intensif yang dikaitkan kepada mantan Kadifon Spori di kawasan Makabuduk ini karena kalau dari Kadifumas Spori mengatakan bahwa mereka akan memberitahu semua hasilnya ini setelah semua rangkaian pemeriksaan ini dilakukan agar kemudian hasilnya ini bisa dibagikan kepada publik secara terang-terang dan juga secara nyata begini tidak ada lagi informasi yang setengah-setengah. Raffi, kemarin kan istri Verdi Sambo lalu juga ada anak dan kuasa hukumnya akhirnya muncul ini mendatangi Makobrimob untuk membesuk Irjen Verdi Sambo tapi gagal. Nah, hari ini siapa saja yang datang membesuk Verdi Sambo? Apakah istri atau keluarga Verdi Sambo juga akan datang hari ini? Ya, Paskalis, rencananya memang dari istrinya beserta dengan keluarga dan juga kuasa hukumnya akan datang lagi ke Makobrimob hari ini tapi untuk pastinya terkait dengan waktunya dan juga kapan mereka akan datang ke Makobrimob lagi ini belum bisa kami konfirmasi juga karena kemarin dari pernyataan yang sudah dilontarkan oleh kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo mengatakan bahwa ketika mereka belum mendapatkan izin dari pihak kepolisi yang di Makobrimob untuk mengunjungi Verdi Sambo mereka akan mencobanya lagi besok atau hari ini dan juga besoknya lagi sampai kemudian mereka mendapatkan izin untuk menjenguk Irjen Verdi Sambo memang kemarin istri dari Irjen Verdi Sambo yakni Puntik Canggawad ini sempat mengunjungi Makobrimob pada malam hari dan alasannya ini adalah katanya untuk sekedar menjenguk suaminya saja dan juga memberikan pakaian tapi lagi-lagi hingga siang hari ini kami melakukkan belum juga ada tanda-tanda dari kedatangan istri Irjen Verdi Sambo bersama bersama dengan keluarga dan juga kuasa hukumnya dan kita akan lihat apakah nanti kemudian menjelang sore mereka akan baru datang ke Makobrimob Terima kasih Revide Santra melaporkan langsung kondisi dari Makobrimob Depok jelamat menikmati